oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ngalistrik.com di video kali ini kita akan membahas gimana cara perhitungan daya pada MCB yang benar yuk kita simak penjelasannya oke ini dia pertanyaan dari mas reja andika bang mau tanya sebenarnya MCB 2A itu untuk daya 400W atau 352W soalnya di penjelasan abang beda sama video ini tolong dijelaskan bang dan ini udah dikasih link ya saya juga udah tonton ya videonya oke di video tersebut ya tanpa bermaksud menggurui ya saya hanya mau sedikit koreksi aja terhadap video ini ini juga channelnya udah saya tutupin ya karena saya menghargai sesama youtuber ya sesama youtuber listrik oke disini dijelaskan bahwa MCB 2A katanya bisa untuk daya 440W apakah ini benar ya sayangnya ini tidak tepat ya karena sistem listrik di tempat kita atau di Indonesia kita pakai sistem listrik PLN ya disini PLN menggunakan sistem listrik AC atau arus bolak-balik atau alternating current ya bukan sistem listrik DC sehingga ya kalau kita mengkalikan volt dengan ampere itu hasilnya bukan watt tapi VA atau volt ampere ya ada satu parameter yang hilang disini yaitu cospy ya nanti saya coba jelaskan ya jadi kenapa saya konsen disini ya karena kali aja nih teman-teman di lapangan nih misalkan mau pasang AC setengah PK yang mana di katalognya itu dia dayanya itu 400W karena teman-teman berasumsi bahwa MCB 2A bisa untuk daya 400W ya artinya tanpa mempertimbangkan cospy ini ya cospy ini tidak dipertimbangkan ya jadi ketika teman-teman pasang 2A untuk setengah PK MCB nya trip ya kok bisa gitu ya MCB nya trip karena seharusnya hitungannya seperti ini ya teman-teman ini hitungannya salah bukan yang ini hitungannya adalah MCB 2A itu untuk berapa watt ya caranya itu kita tegangan dulu ya kita cari tegangannya ya ini misalkan tegangannya 220V kita ambil standarnya aja 220V dikali 2A ya ini didapat 440VA ya bukan 440W ya sekali lagi bukan 440W nah 440VA ini kalau mau kita jadikan watt ya ini harus kita kali cospy ya 440VA dikali cospy ya atau 0,8 cospy nya sehingga didapat 352 watt ya seperti ini ya teman-teman ya jadi MCB 2A dengan asumsi cospy 0,8 didapat daya 352 watt jadi kalau teman-teman pakai AC 400W ya AC 400W dengan menggunakan MCB 352W ya maka MCB ini akan trip ya karena dia lebih kecil daya yang bisa ditanggung dibanding dengan beban yang terpasang di lapangan begitu juga dengan yang 4A ya disini 220 dikali 4A 880 udah benernya tapi satuannya bukan watt tapi VA ya si volt ampere tadi saya juga konsen disini saya juga konsen disini kenapa karena biasanya nih kalau teman-teman pengen pasang AC 1PK yang biasanya misalkan dikatalognya itu 800W ya ini dayanya teman-teman pakai 4A karena berasumsi ya 4A yaudah 4A x 220 ini 880 lebih gini dari 800 tapi kenyatanya di lapangan si MCB ini trip gitu ya ini kenapa gitu karena sekali lagi teman-teman harus memperhitungkan cospy ya jadi 220V ya ini adalah tegangan dikali 4A ya harusnya itu sama dengan 880VA kalau mau kita jadiin watt maka disini 880VA dikali cospy yang mana cospy nya itu kita asumsikan 0,8 sehingga didapat 704W ya makanya wajar aja kalau MCB 4A yang 704W itu trip ketika teman-teman menanggung daya AC 800W ya ya si MCB nya ini kemungkinan besar trip oke jadi ya termasuk hitungan-hitungan yang untuk C2 C4 ya ini 2A 4A 6A ini bukan watt ya semuanya ini bukan watt semua tapi ini VA ya atau volt ampere ya ya jadi jangan sampai teman-teman salah perhitungan nih udah terlanjur beli yang 2A ya ternyata gak cukup gitu ya udah terlanjur beli 2A ternyata gak cukup harus dinaikin lagi nih yang ke 4A kan rugi gitu ya oke jadi seperti itu ya teman-teman jawaban saya tadi untuk menanggapi pertanyaan dari siapa tadi mas Reja ya dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh